Halo teman-teman semuanya, masih bersama kami PT. Sinegi Denitra dalam acara webinar Prouds part 2. Simak dulu yuk cuplikan Prouds part 1. Berikut cuplikannya. Yang ketiga adalah teman-teman bisa memprepare dokumen lain seperti misalnya dokumen beasiswa, yaitu LPDP, USAID, dan Schevening. Jadi teman-teman bisa langsung cek di website mereka masing-masing, karena saya sampai detik ini pun saya masih rajin cek website-nya dan mereka masih provide informasi yang sangat jelas sekali, kecuali kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan teknis terkait bagaimana cara penulisan multifashion letter dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa tanya ke orang-orang yang sudah lebih dulu mengalami atau melewati proses screening beasiswa. Nah, jadi pertanyaannya, jadi pilihlah universitas atau jurusan yang bisa menjawab reflected goals atau tujuan akhir teman-teman di masa depan itu apa sih sebetulnya yang ingin dicapai. Nah, seperti ini misalnya ya teman-teman ya, di Waheningan, di kampus saya itu master programnya banyak sekali dan ini semua itu terkait lingkungan. Ada beberapa jurusan yang sebetulnya sama, tapi kalau teman-teman tidak melihat mata kuliahnya, teman-teman akan bingung nih. Hati-hati salah pilih jurusan, karena ketika kita sudah dapat LOA, kita tidak bisa switch LOA untuk pindah ke jurusan lain di universitas yang sama. Jadi, yang perlu diperhatikan lagi-lagi adalah mata kuliahnya. Nah, kemudian ini saya skip aja ya teman-teman ya. Kita masuk ke admission requirements, seperti tadi kata pertanyaannya Mbak Amanda ya. Apa saja sih admission requirements-nya? Yang pertama biasanya semua kampus itu pasti membutuhkan application form yang harus diisi. Nah, gimana kakak cara dapetin application formnya? Ini bervariasi ya, ada yang bentuknya online, ada yang harus di download terlebih dahulu. Dan ini biasanya teman-teman bisa temukan langsung di admission website-nya, langsung di masing-masing universitas. Kedua, yang ini saya ngomong general admission ya, artinya persyaratan umum yang pasti ada di semua universitas. Yang kedua adalah ijasa S1 atau ijasa S2 bagi teman-teman yang mau S3. Kemudian transcript academic record, jadi transcript yang ada nilai mutu dan lain sebagainya. Dan biasanya itu harus dalam bahasa Inggris. Jadi, ketika universitas teman-teman sekarang ini tidak menyediakan ijasa atau transcript bahasa Indonesia, mungkin alangkah baiknya bisa dicicil dari sekarang teman-teman. Karena biasanya proses untuk translation ijasa dan transcript ke bahasa Inggris itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Daripada nanti buru-buru, mendingan dicicil dari sekarang. Keempat adalah English Proficiency Certificate. Entah itu IELTS, TUFEL, ataupun misalnya sertifikasi bahasa di negara non-English speaking country seperti bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau bahasa Korea, atau bahasa Perancis, dan sebagainya. Statement of motivation, ini yang tadi pertanyaannya Mbak Manda, motivation letter. Itu nanti akan saya bahas. Kemudian CV, teman-teman juga harus ingat CV itu tidak perlu berwarna-warni seperti dulu ya teman-teman. Jadi, kalau di internet itu teman-teman bisa download ada format CV yang bisa teman-teman isi gitu ya. Jadi, tidak perlu editing CV kayak zaman dulu tuh yang harus ada fotonya, harus ada apa sih namanya, ya dibikin kayak colorful itu sebetulnya nggak perlu. Apalagi kalau di Eropa. Karena mereka sebetulnya hanya butuh informasi, ya summary informasi dari teman-teman. Yang terakhir adalah recommendation letter. Kalau ini sebetulnya ya, recommendation letter dan motivation letter itu adalah dua dokumen penting yang tidak hanya digunakan untuk daftar universitas, tapi juga daftar beasiswa apapun itu. Recommendation letter itu bisa teman-teman dapatkan dari dosen di bangku kuliah dulu, atau rekomendasi letter dari atasan di tempat kerja. Nah, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan dua recommendation letter. Jadi, nggak hanya satu. Inilah kenapa ada poin plus kalau teman-teman yang baru lulus kuliah, kemudian sempat kerja dulu nih, satu dua tahun gitu ya, untuk dapat pengalaman kerja yang relevan. Sehingga teman-teman bisa punya recommendation letter yang lebih kuat. Karena recommendation letter ini bisa dibilang, dia ini penopang gitu ya. Penopang proses pendaftaran teman-teman, terutama untuk beasiswa LPDP. Karena mereka pengen tahu nih, progres apa saja sih yang teman-teman sudah buat selama ini. Nah, kemudian menjawab lagi pertanyaan Mbak Manda tadi ya, gimana sih caranya bikin motivation letter gitu? Karena kalau kita ketik di Google nih ya, how to write a motivation letter, itu kan banyak sekali example di dalam sana, di Google itu. Tapi saya punya, apa ya, rumus atau formulanya. Saya ada 3W, 1H. Jadi, dalam motivation letter itu tidak boleh panjang. Biasanya maksimal dua halaman. Times New Roman, font 12. Itu sama seperti kita menulis tugas akhir aja sebetulnya. Yang pertama adalah, who are you? Jelaskan. Itu cukup, ya dua atau tiga kalimat, teman-teman cukup jelaskan nama, asal dari universitas apa, tidak perlu disebutkan tanggal lahir, atau menjelaskan apa riwayat pendidikan dari SD, SMP, SMA, tidak perlu. Jadi, teman-teman cukup jelaskan dari S1, kalau mau S2, atau S1, S2, jika teman-teman mau apply S3. Kemudian, apa sih background relevansinya? Background relevansi artinya, ketika teman-teman mau daftar, menulis motivation letter, untuk sebuah universitas maupun beasiswa, kan pasti teman-teman sudah tahu dong, jurusan yang ingin diambil apa. Nah, jelaskan apa relevansi antara background S1, teman-teman, dengan jurusan yang ingin dituju di S2 dan S3. Jadi, si pembaca atau judge-nya bisa membaca dan menilai, oh ya, ternyata relevan. Kalaupun tidak relevan, misalnya teman-teman S1 ambil politik, lalu S2 mau ambil jurusan sendi, misalnya. Liberal arts. Teman-teman harus kasih bridging dulu, jelaskan. Misalnya, saya nulus S1 ilmu politik, tapi karena saya sudah bekerja, misalnya di sektor atau di bidang kesenian, selama 4-5 tahun, saya berperan sebagai project manager, misalnya di sebuah museum, dan saya sudah mengenal ini, 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 mengambil kursus, mengambil sertifikasi. Itu juga salah satu bentuk, teman-teman, untuk bikin bridging, supaya ada relevansi antara background jurusan di S1, dengan jurusan yang ingin dituju. Yang penting relevan, sebetulnya. Jangan kayak S1, karena saya senang saja main musik, dan saya merasa saya punya kemampuan, jadi saya harus cari beasiswa, supaya kemampuan saya lebih bisa terasah. Tapi kan tidak ada relevansinya. Yang ketiga, pengalaman bekerja. Yang lagi-lagi relevan, dengan jurusan yang ingin dituju. Apa nih yang bisa mendukung? Misalnya, ya tadi saya sudah bekerja di konsultan lingkungan selama tiga tahun, misalnya. Nah, pertanyaan yang sering masuk adalah, Kak, kalau saya fresh grad, dan saya belum punya pengalaman, gimana? Nah, ini pertanyaan yang paling sering didapat oleh saya. Ketika teman-teman baru lulus kuliah, dan belum punya pengalaman bekerja, teman-teman mungkin bisa menyempilkan pengalaman volunteer, atau misalnya magang selama kuliah, yang kira-kira bisa membantu teman-teman mendukung kenapa sih teman-teman harus belajar lagi. Kemudian, kenapa teman-teman memilih program atau jurusan itu, dan kenapa program studi tadi itu relevan dengan masa depan teman-teman. Yang terakhir, kenapa, misalnya nih, saya ingin memilih kampus Birmingham University di UK, karena kampus Anda itu sangat luar biasa, nomor satu dibandingkan kampus lain, dan segala macam. Jadi, jangan over-glorifying kampus tersebut, dan jangan over-glorifying diri kita, karena apapun yang berlebihan kan kurang terdengar baik ya. Jadi, ketika kita terlalu memuji kampus tujuan, ataupun terlalu sugarcoating tentang diri kita, misalnya kita terlalu mengumbar prestasi, terlalu mengumbar achievement, itu juga kadang-kadang malah jadi senjata makan Tuhan, sebetulnya ketika kita menulis motivation letter, gitu. Jadi, hati-hati banget. Kedua, soal recommendation letter. Kalau misalnya kita punya dua rekomendasi letter, antara dosen atau dengan atasan, bagaimana nih caranya supaya bisa kuat? Yang pertama, make it very authentic. Jadi, jangan meng-copy-paste dari internet, atau punya orang, misalnya. Saya boleh minta nggak contohnya, terus teman-teman copy-paste, teman-teman pada ganti semuanya, nama universitas, nama dosen, dan sebagainya, gitu. Make it very authentic, artinya rekomendasi letter, atau sudut pandang antara dosen ke teman-teman, atau sudut pandang antara atasan ke teman-teman, itu bisa berbeda ya, karena dua orang yang berbeda. Jadi, bisa teman-teman coba jelaskan, gitu kan. Misalnya dari dosen, menganggap teman-teman itu seperti apa sih orangnya? Oh, ternyata dia tuh secara akademik, nilainya bagus, dia anaknya persisten. Kalau dari atasan, misalnya dia orangnya sangat inisiatif, kemudian teamwork-nya bagus, dan sebagainya. Jadi, authenticity itu yang sebetulnya akan sangat menguatkan posisi teman-teman pada saat ingin mendaftar universitas, maupun beasiswa, khususnya LPDP, gitu ya. Kedua adalah, memilih dua orang yang paling tahu potensi teman-teman, gitu ya. Jadi, high position itu bonus, ya. Tapi tidak terlalu penting, sebetulnya. Jadi, jangan sampai teman-teman cari nih, rektor, dapat rekomendasi dari rektor. Tapi sebenarnya in person, dia nggak tahu nih. Dan bahkan teman-teman tidak pernah punya kerjasama yang direct antara rektor sama teman-teman selama masa kuliah. Tapi lebih baik kalau teman-teman cari dosen pemimbing skripsi, misalnya. Yang dia sudah beberapa kali bekerjasama dan mengerjakan proyek riset, misalnya, itu akan lebih kuat, sebetulnya, rekomendasinya dibanding teman-teman harus minta ke posisi atau jabatan yang tinggi, gitu ya. Dibanding teman-teman minta ke orang yang betul-betul mengenal secara personal. Nah, pertanyaannya, gimana cara dapat biasa soal LPDP? Cuma satu jawabannya, persistence atau persistensi. Saya percaya bahwa apalagi di dua tahun belakangan ini arus informasi beasiswa itu banyak sekali dan siapapun itu bisa banget ya dapat beasiswa itu siapa aja punya kesempatan. Pertanyaannya adalah proses, siapa yang bisa melewati proses mendapatkan beasiswa. Karena ini saya bukan, ini saya membicarakan secara real ya, bahwa ketika kita dapat mencari beasiswa untuk bisa sekolah kuat negeri, itu yang dibutuhkan tidak hanya skill, tapi mental termasuk finansial. Makanya alasannya kenapa lebih disarankan bagi teman-teman yang fresh grad itu untuk punya kerja sampingan atau magang pada saat masih kuliah. Karena selain mendapat pengalaman kerja, teman-teman juga bisa nabung nih. Karena persiapan beasiswa itu tidak murah. apalagi di beberapa universitas di UK dan Australia terutama, beberapa formulirnya itu berbayar. Jadi kita harus download, tapi kita harus bayar juga. Dan itu pun belum tentu diterima. Terutama kalau kita mau persiapan IELTS dan sebagainya, itu juga butuh biaya. Jadi memang siapa saja bisa sebetulnya dapat beasiswa gitu. Punya kesempatan itu, tapi kuat atau tidak sih sebetulnya untuk melewati proses itu. Karena tidak mudah gitu. Makanya saya bilang, bisa nggak sih emang kan kakamah kan sekolahnya di IPB, di Jawa. Kalau saya sekolah di Sumatera gitu. Ini sedikit cerita, saya sebetulnya asalnya bukan dari kuota besar. Saya lahir dulu di Pontianak. Saya tadi dilihat peserta dari Pontianak juga. Saya besar sampai sama di Pontianak. Untuk bisa masuk ke IPB, kemudian bisa survive di IPB, dan sampai akhirnya saya bisa dapat beasiswa. Saya mengakui bahwa saya memang punya privilege. Bahwa saya ada di lingkungan atau circle orang-orang yang mau belajar. Itu juga sebuah privilege. Jadi privilege itu bukan sekedar materi atau lokasi teman-teman yang ada di kota-kota besar atau kota-kota yang terjangkau akan informasi. Apalagi kalau kita bicara sekarang, di manapun gitu ya, asal kita punya handphone, dan kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sangat baik, kita bisa dapat informasi seputar beasiswa apapun itu di manapun gitu. Karena saya juga banyak sekali punya adik-adik kelas dari daerah yang mereka bisa sampai ke Amerika, gitu kan. Ada pertukaran guru, sertifikasi guru gratis ke Amerika. Itu karena mereka rajin dan persisten mencari beasiswa dan mereka tahu gimana nih caranya untuk bisa mencapai goal di akhir gitu. Jadi, persisten itu nggak mudah. Mungkin kalau teman-teman lihat, oh tinggal baca informasi, baca-baca gitu. Tapi saya pribadi, saya butuh 1-2 tahun dalam satu buku itu untuk mengisi informasi seputar beasiswa LPDP. Jadi, persisten adalah jawabannya gitu ya. Mungkin agak sedikit kelisah, tapi memang betul itulah jawabannya. Yang pertama, mungkin secara teknikly adalah baca hati-hati website-nya. Saya dulu setiap hari kerjaan saya sebelum tidur selama satu jam adalah mengecek semua website beasiswa dan kampus. Karena saya khawatir mereka punya update gitu. Waktu itu saya masih belum ngerti fitur subscription ya. Padahal kan kalau di website ya udah tinggal subscribe, nanti kalau ada info terbaru mereka akan masuk ke email kita gitu kan. Tapi saat itu saya masih polos sekali. Jadi, saya tiap ha, tiap malam saya ngecek. Dan sebetulnya itu juga bagus. Karena semangat atau motivasi untuk bisa sekolah keluar negeri itu kadang up and down ya. Naik turun gitu. Jadi, kadang semangat, tapi kadang bisa turun gitu. Nah, dengan kita intens atau persisten mengecek dan mengumpulkan informasi, itu bisa jadi reminder buat diri kita sendiri supaya kita ingat, oh iya, iya, target satu tahun lagi harus bisa berangkat ke luar negeri. Seperti itu. Cek beasiswanya, karena ini saya banyak lihat, banyak sekali perubahan di website LPDP ya, terkait syaratnya. Yang kedua, download semua buklet LPDP. Cek dulu tipe atau jenis LPDP scholarship apa yang ingin teman-teman apply. Karena sekarang LPDP punya beasiswa khusus PMS, beasiswa santri, beasiswa guru, beasiswa bidik misi, regular, dokter spesialis, dan sebagainya semuanya ada. Jadi, tinggal teman-teman baca hati-hati, gitu ya. Kemudian taking notes, tulis baik-baik. Dan kalau masih belum jelas, silahkan email LPDP ataupun teleponnya. Telepon LPDP karena mereka bisa dibilang cukup sangat responsif, gitu ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kedua, make sure your selected uni is on the list. Nah, di LPDP ini sekarang beda ya. Jadi, tidak semua universitas bisa ditanggung oleh LPDP. Contoh, saya ambil contoh di Jepang, dari banyaknya universitas Jepang, hanya satu universitas yang dibiayai oleh LPDP. yaitu University of Tokyo. Misal, katakan teman-teman sudah punya pilihan Uni A, teman-teman pastikan lagi, apakah universitas yang ini dituju itu betul ada dalam daftar yang akan ditanggung oleh LPDP, gitu ya, supaya tidak salah kaprah. Kalau tidak ada, teman-teman beasiswa, Demikian materi approach part 2. Semoga dapat bermanfaat ya ilmunya. Sampai jumpa di part 3. Bye-bye.